Seiring perkembangan zaman dan kemajuan dari teknologi Serta inovasi-inovasi terbaru di bidang pertanian Setidaknya kita dapat memanfaatkan hal tersebut Nah salah satunya untuk mengusir burung emprit Ataupun burung pipit tisawa ya sahabat Dengan menggunakan salah satu alat yang akan membantu kita Dalam menjaga padi kita dari serangan hama burung emprit Nah ini salah satu caranya Ini adalah alat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Bagi para sahabat tani dimanapun anda berada Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan Dan dipermudahkan segala rizkinya Amin amin ya rabbal alamin Nah untuk video kali ini Dikarenakan padi saya ini sudah pada mengeluarkan malai Walaupun ini baru 40% sekiranya Disini banyak sekali untuk serangan hama burung emprit ya sahabat Nah untuk pengendaliannya Disini saya sarankan untuk menggunakan laser pointer ya sahabat Nah untuk lasernya seperti ini Ini untuk harganya saya beli di toko online itu harganya 45 ribu dan ini dapat dicas kembali untuk baterainya Penggunaan laser ini sangat membantu saya dalam mengusir hama burung pipit Dan untuk jangkuannya itu sangat jauh ya sahabat Disini untuk lahan saya ada 1 hektare Karena untuk lahan ini lahan berlumpur dalam sehingga air itu terus menggenang dan sangat disukai oleh burung emprit Nah bagaimana untuk cara dan keefektivitasan dari penggunaan laser ini Mari kita simak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bagi sahabat tani yang belum subscribe Dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update-update terbaru video dari saya Di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi Nah langsung saja kita ke videonya Dan alat yang saya pakai ini saya menggunakan laser 303 ya sahabat tani Untuk harganya sendiri Untuk laser ini saya beli di online harganya Rp45.000 Nah untuk warnanya ini hijau Ini mulai efektif pada pukul jam 5 sore Nah sekarang mari kita untuk mencoba apakah dengan laser ini kita dapat melakukan pengusiran hama burung pipit di sawah ya sahabat Nah ini di petakan situ sudah nampak ada banyak sekali untuk hama burungnya Nah nanti saya zoom Maaf kalau untuk gambarnya ini buram dikarenakan saya hanya memakai kamera hp ya sahabat Nah bisa sahabat tani lihat setelah saya center ataupun saya arahkan itu hama burung pipitnya sudah pada terbang Jadi saya sangat merekomendasikan sekali untuk penggunaan laser ini untuk mengusir burung imprit di sawah Dikarenakan ini jangkauannya sangat luas ataupun sangat jauh Cuma untuk kekurangannya sendiri ini tidak bisa diaplikasikan di saat siang hari ya sahabat Sekitar jam 2 sampai jam setengah 4 Nah kalau untuk jam 4 sampai jam 6 itu masih bisa kita aplikasikan Nah mungkin itu saja untuk pembahasan pada video kali ini Semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya Dan jangan lupa bagi sahabat tani yang baru menemukan channel ini Dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update-update terbaru video dari saya Di seputar dunia pertanian khususnya pada tanaman padi Sekian dulu video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani Indonesia